TNI baru saja menyatakan siaga tempur di wilayah perairan Natuna dan sekitarnya. Sikap tersebut diambil lusai China mengklaim bahwa perairan tersebut merupakan wilayahnya. TNI bahkan sudah mengirim 3 kapal, 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing ke Natuna. Dilansir dari globalfirepower.com, Indonesia ternyata mempunyai armada laut yang lebih besar dari itu. Kekuatan militer Indonesia diketahui berada di peringkat ke-16. Indonesia memiliki 221 kapal yang terdiri dari 8 kapal frigat, 24 kapal porpet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli, serta 11 pangkalan perang laut. Namun, Indonesia tak mempunyai kapal perusak dan kapal induk yang bisa mengangkut pesawat tempur. Personel militer yang dimiliki Indonesia yaitu berjumlah 800 ribu orang, 400 ribu personel aktif dan 400 ribu lainnya merupakan personel cadangan. Jika keadaan mengharuskan berperang, Indonesia memiliki 108 juta penduduk. Selain itu, Indonesia juga memiliki 141 artillery, otomatis 36 proyektor misil dan 356 artillery manual, 1300 kendaraan lapis baja dan 315 tank perang. Indonesia juga mempunyai 41 pesawat tempur, 8 helikopter perang, 451 armada untuk perang udara, 65 pesawat pembom serta meriam anti udara. Indonesia juga mempunyai 14 pelabuhan utama dan 673 bandara. Sementara itu, kekuatan militer China berada di posisi ketiga di dunia. Armada laut China terdiri dari 714 kapal. China juga memiliki 33 kapal perusahaan dan ada 33 pangkalan laut yang bisa digunakan. China mempunyai 2,6 juta personel militer. Jika keadaan mengharuskan untuk berperang, China siap mengerahkan penduduk yang berjumlah 621 juta orang. Selain memiliki 13.000 tank, 40 kendaraan lapis baja, 2.000 roket proyektor, 4.000 artileri otomatis, dan 6.246 artileri manual. China juga mempunyai 16 pelabuhan utama dan 507 bandara yang siap digunakan jika perang. Wah, bagaimana ini menurut kalian bos? Apakah Indonesia harus berperang melawan China? Semoga saja semuanya dapat diselesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai ada pertupuan darah, tetapi apabila itu diperlukan, maka kita sebagai masyarakat Indonesia harus maju untuk membela NKRI.